Semuanya rekam jejaknya jelas, jadi seperti banyaklah contoh-contoh menjadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur Karena tidak mungkin pakai golkar maka pakai kendaraan partai lain, jadi kendaraan saja Begitu dia sudah selesai kembali lagi, karena dia ya istilah kalau kita itu dikaryakan Nah saya menganggap Pak Jokowi itu dikaryakan kemarin itu di salah satu partai Ikut wali kota Sulu, ikut gubernur Jakarta, habis itu jalan presiden, begitu selesai Ya Pak Jokowi kembali lagi memang dia kader golkar sejak awal Pengusaha Pak Jokowi itu, pengusaha apa namanya mebel Pak Rituan ini mengatakan ya bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu orang golkar Oke Pak Rituan ini yang mengatakan bahwa Pak Jokowi orang golkar sejak era Orde Baru Tapi sebelum ke situ Pak Rituan, tadi ketika Anda memberikan contoh Kalau salah satu contoh orang yang punya rekam jejak jelas dan berprestasi Saya kira Pak Rituan akan menyebutkan nama Pak Erlangga Karena di jamannya Pak Erlangga lah golkar mencapai hasil pemilu yang seperti ini Tapi yang Anda sebutkan justru adalah Pak Jokowi Kenapa Pak Rituan, apa jangan-jangan keberhasilan golkar ini karena Pak Jokowi? Ya sekarang semua orang tahulah bahwa Pak Jokowi itu memberikan kondisi yang nyaman kepada partai golkar Dan itu diakui oleh ketua umum Pak Jokowi sudah merapat iklan-iklan Pak Jokowi Beberapa kali pengurus golkar bersama ketua umum diundang ke istana Makan-makan, habis itu pakai gasi kuning Habis itu mau berangkat ke luar negeri karena ada ribut-ribut waktu itu munaslup Pak Jokowi menyampaikan silahkan kalau mau munaslup Ada Pak LBP, Pak Lut, ada Pak Bahlil Kan itu disampaikan sehingga masyarakat melihat loh Pak Jokowi ini sangat memperhatikan golkar Sehingga pemilih-pemilih yang memilih Pak Jokowi melihat Di tengah gempuran isu politik yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Air Langga Hartarto Masyarakat Indonesia menanti hasil akhir drama ini Ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan, dan potensi perpecahan di partai golkar menjadi bayang-bayang yang menghantui Namun, dibalik semua itu, rakyat miskin berharap tidak menjadi korban dari permainan politik ini Mereka berharap agar akses terhadap layanan publik, stabilitas ekonomi, dan kebijakan sosial tidak terganggu Di tengah ketidakpastian ini, satu hal yang pasti Politik adalah panggung drama yang penuh dengan intrik dan kejutan Ada sebuah drama politik yang sedang bergulir di Indonesia Sebuah drama yang melibatkan dua tokoh utama Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, dan Air Langga Hartarto, ketua umum partai golkar Pada suatu hari, kabar berhembus bahwa Jokowi mungkin akan mengambil alih kursi kepemimpinan golkar dari tangan Air Langga Isu ini menggelinding seperti bola salju, membesar dan membesar, hingga menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan politisi dan masyarakat Air Langga Hartarto, seorang politisi yang telah memberikan banyak kontribusi untuk partai dan negara, kini berada di tengah badai politik Dukungan untuk Air Langga mulai bergulir, meski musyawarah nasional partai golkar 2024 baru akan diselenggarakan pada Desember 2024 Dukungan tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk organisasi sayap partai golkar Namun, di tengah dukungan yang mengalir untuk Air Langga, ada juga isu yang menyebutkan bahwa Jokowi mungkin akan mengambil alih partai golkar Banyak yang menilai bahwa Jokowi membutuhkan partai politik besar untuk memuluskan semua agenda politik keluarganya Jokowi sendiri enggan menanggapi isu ini Namun, dua menteri kabinetnya mengisyaratkan siap maju sebagai calon ketua umum Golkar menggantikan Air Langga Drama politik ini masih terus berlanjut Bagaimana akhir dari cerita ini? Hanya waktu yang bisa menjawab Satu hal yang pasti, politik adalah panggung drama yang penuh dengan intrik dan kejutan Dan dalam drama ini, kita semua adalah penonton yang menunggu akhir cerita Di sisi lain, ada sejuta kemungkinan buruk jika hal ini sampai terjadi Kemungkinan terburuk dalam situasi politik seperti ini bisa beragam, tergantung pada berbagai faktor Berikut adalah beberapa skenario yang mungkin terjadi Satu, ketidakstabilan politik Jika terjadi pergantian kepemimpinan di partai Golkar, bisa jadi akan menimbulkan ketidakstabilan politik Hal ini bisa berdampak pada kebijakan pemerintah dan bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial Dua, perpecahan di partai Golkar Jika ada perbedaan pendapat yang signifikan tentang siapa yang harus memimpin Hal ini bisa menyebabkan perpecahan di dalam partai Perpecahan ini bisa melemahkan partai dan mengurangi pengaruhnya dalam politik nasional Tiga, pengaruh negatif pada masyarakat Jika pergantian kepemimpinan di partai Golkar berdampak pada kebijakan pemerintah Hal ini bisa berpengaruh pada masyarakat Misalnya, jika kebijakan baru tidak populer atau tidak efektif Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Empat, pengaruh pada hubungan internasional Jika pergantian kepemimpinan di partai Golkar berdampak pada kebijakan luar negeri Indonesia Hal ini bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain Namun, perlu diingat bahwa ini hanyalah skenario kemungkinan terburuk dan tidak selalu terjadi Politik adalah dinamis dan selalu berubah Dan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hasil akhir Pergantian kepemimpinan di partai Golkar dapat berpotensi mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah Terutama jika perubahan tersebut membawa pergeseran signifikan dalam orientasi politik partai Berikut adalah beberapa kebijakan yang mungkin terpengaruh 1. Kebijakan ekonomi Partai Golkar memiliki sejarah panjang dalam mendukung kebijakan ekonomi yang pro-pembangunan Jika orientasi ini berubah, bisa jadi akan ada perubahan dalam kebijakan ekonomi pemerintah 2. Kebijakan lingkungan Jokowi dikenal dengan komitmennya terhadap isu-isu lingkungan Jika Jokowi mengambil alih kepemimpinan Golkar, ini bisa mempengaruhi kebijakan lingkungan pemerintah 3. Kebijakan luar negeri Partai Golkar memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia Pergantian kepemimpinan bisa berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara lain 4. Proyek infrastruktur Jokowi dikenal dengan proyek infrastrukturnya, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur Jika Jokowi mengambil alih Golkar, ini bisa mempengaruhi kelanjutan proyek-proyek infrastruktur tersebut Namun, perlu diingat bahwa ini hanyalah kemungkinan dan perubahan kebijakan pemerintah akan sangat bergantung pada dinamika politik yang terjadi Efek buruk dari kemungkinan terburuk dalam pergantian kepemimpinan Partai Golkar yang mungkin dirasakan oleh rakyat miskin Secara langsung adalah 1. Ketidakstabilan ekonomi Ketidakstabilan politik dapat berdampak pada ekonomi Misalnya, investor mungkin merasa tidak yakin dan menahan investasi mereka yang bisa menyebabkan penurunan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 2. Perubahan kebijakan sosial Jika pergantian kepemimpinan mengakibatkan perubahan dalam kebijakan sosial Ini bisa berdampak pada program-program bantuan untuk rakyat miskin Misalnya, program bantuan pangan, kesehatan, atau pendidikan bisa berubah atau bahkan dihentikan 3. Kenaikan harga barang Ketidakstabilan politik dan ekonomi bisa menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang Hal ini tentu akan sangat membebani rakyat miskin yang pendapatannya terbatas 4. Akses terhadap layanan publik Jika ada perubahan dalam prioritas pemerintah Hal ini bisa berdampak pada akses rakyat miskin terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur Namun, perlu diingat bahwa ini hanyalah skenario kemungkinan terburuk dan tidak selalu terjadi Pemerintah biasanya memiliki mekanisme untuk melindungi rakyat miskin dari dampak negatif perubahan politik dan ekonomi Terima kasih telah menonton!